Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Mang Maman sudah lama saya tidak upload video hari ini berhubung ada waktu jadi saya gunakan untuk membuat lagi video yang mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua terutama para pengangguran pemula ya jadi teman-teman setelah hampir 2 tahun saya menanam anggur ya dan setelah mencoba berbagai resep dari mulai media tanam dan pemupukan terutama menyangkut media tanam ya saya pernah dulu menggunakan tanah biasa tanah dengan pasir gitu ya karena untuk meningkatkan keporosan ditambah pasir tanah pasir dan sekam bakar dan lain sebagainya ada yang dipermentasi ada juga yang tidak gitu ya dan ternyata pada akhirnya saya bisa memilih akhirnya bisa memilih ternyata kombinasi ini yang cocok untuk media tanam yang saya pernah gunakan gitu ya dan saya ini bisa membandingkan ya dan sampai sekarang masih mencari formula yang cocok untuk tanaman anggur nah tanaman anggur sebelumnya yang saya tanam itu usia 2 bulan itu sudah sangat digur sekali ya bahkan tingginya hampir 3 meter nah ini saya juga menanam tanaman anggur jenis kalau tidak salah ini gospi ya gospi dan usianya ini hampir berapa 3 bulan gitu ya ada ya tapi baru seperti ini coba kita cek tanggalnya tanggalnya itu 11 11 12 november desember januari ini hampir sudah hampir 3 bulan ya udah 3 bulan tapi pertumbuhannya seperti ini teman-teman ya hanya seperti ini teman-teman padahal dulu tingginya itu kalau tidak salah ada 70 cm ya pas ketika baru nanam nah ini kenapa kok tidak vigor kok saya amati ini sedikit lama ya sedikit lama pertumbuhannya tidak sepigor pohon anggur yang dulu pernah saya tanam sebelumnya di usia 3 bulan itu tingginya hampir 3 meter dan tunas-tunas airnya itu sudah lumayan panjang-panjang tapi ini di usia 3 bulan itu baru sebatas ini ini ada 2 meter kurang 2 meteran paling 2 meteran ini ya dan ini baru kelihatan vigor itu setelah menginjak 2 bulan setelah menginjak 2 bulan baru kelihatan vigor awalnya ini sangat tidak vigor dan saya bisa mengamati kemungkinan besar adalah kombinasi media tanam yang saya gunakan jadi teman-teman dulu saya itu yang sebelah sana itu ya di usia 3 bulan itu ada usia 4 bulan itu sudah dibentuk cabang tersiernya bisa kita lihat di sebelah sana dan ini usianya 4 bulanan dan masih hijau ya teman-teman si batang utamanya itu masih hijau dan pertumbuhannya vigor sekali begitu ya begitu juga dengan sebelah sana sama kalau yang ini karena saya mengkombinasikan mungkin saya ini kalau dulu itu menggunakan kombinasi sekam bakar kemudian kohe tapi sekam bakarnya dan tanah di bawah akar pohon bambu tapi sekam bakarnya itu adalah sekam bakar yang sudah terpermentasi atau sudah tersimpan hampir 1 tahun lebih ya nah ini saya menggunakan sama kombinasinya ya cuman ini kohe kemudian saya gunakan juga sekam mentah sedikit sekam bakar dan tanah di bawah perakaran pohon bambu ya tapi pertumbuhannya terlambat nah yang jadi penyebabnya adalah sekam bakar yang saya gunakan itu adalah sekam bakar dadakan hanya baru tersimpan 3 hari kalau tidak salah ya 3 hari terus langsung saya gunakan begitu juga dengan sekam lapuknya belum terlalu terpermentasi ya serba dadakan nah akhirnya pertumbuhannya pertumbuhan si anggurnya tersebut tidak terlalu pigor di awal gitu ya jadi teman-teman kesimpulannya bahwa memang kombinasi yang bagus itu adalah untuk keporosan itu sekam bakar kemudian bisa ditambah sekam lapuk sedikit bisa ditambah kohe kotoran hewan kotoran kambing ya dan tanah perakaran pohon bambu itu sudah kombinasi yang bagus tapi disini ingat harus menggunakan sekam yang sudah dipermentasi kalau bisa kalau pengen pertumbuhan anggurnya itu cepat pigor gitu ya cepat tumbuhnya saya sarankan menggunakan sekam bakar sekam mentah yang sudah dipermentasi sebelumnya 2 minggu dengan M4 itu kemungkinan besar pertumbuhan si anggur teman-teman akan lebih cepat tumbuh dan berkembang dengan baik gitu ya beda dengan sekam bakar atau kombinasi media tanam yang belum terpermentasi karena saya mengalami sendiri ya teman-teman ketika saya menggunakan sekam bakar yang dadakan dengan sekam bakar yang sudah tersimpan lama itu pertumbuhannya ternyata beda gitu ya ternyata beda bahkan ini juga sama ini hampir 2 bulan tapi baru sebatas ini ini baru kelihatan pigornya itu setelah 1 bulanan lebih ya di awal-awal itu sangat susah sekali kelihatan sangat susah sekali tumbuh nah ini sudah lama barangkali sudah lama tersimpan 1 bulan lebih baru kelihatan sudah pucuk-pucuk barunya seperti ini jadi ini sudah kelihatan tubuhnya ini juga sama ya teman-teman kenapa bisa pertumbuhannya terhambat itu karena saya menggunakan sekam bakar sekam mentah itu terutama sekam bakarnya itu sekam bakar yang dadakan baru 3 hari tersimpan baru saya guna langsung saya gunakan jadi hasilnya seperti ini sekam bakarnya tanpa fermentasi nah ini jadi catatan penting juga buat saya nah di kemudian hari lebih baik sebelum kita menyiap membeli bibitnya lebih baik kita siapkan media tanam dan yang paling bagus itu lebih baik media tanam yang di fermentasi terlebih dahulu kita santai saja jangan terlalu terburu-buru menanam anggur karena media tanam yang bagus itu sangat menentukan pastikan media tanamnya sudah terpermentasi bagaimana cara mempermentasinya bisa kita gunakan M4 gitu ya dengan air gula atau molase gitu ya air gula merah atau molase dengan M4 kemudian dicampurkan dengan media tanam yang sudah dikombinasikan antara kohe kemudian sekam bakar bisa ditambah sekam mentah dan tanah di bawah perakaran bambu kita fermentasi lagi 2 minggu ya 14 hari ya kemudian baru setelah 14 hari setelah tumbuh rumputan itu baru digunakan untuk menanam insyaallah dipastikan saya pastikan 99% pertumbuhan tanaman anggur teman-teman akan sangat cepat sekali tumbuhnya seperti itu teman-teman karena itu yang saya alami sebelumnya saya analisa gitu ya setelah mencoba beberapa resep beberapa formula dari teman-teman pengangguran itu saja terima kasih teman-teman ya mudah-mudahan apa yang saya share hari ini bermanfaat salam hijau salam pengangguran